Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Muhammad Solihin. Pihaknya pun mengkonfirmasi bahwa sebelumnya almarhum dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab tes yang telah dilakukan dan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Saat ini tracing dan swab tes pun dilakukan di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa lokasi termasuk BPSDM dan Dinas Kelautan. Selain itu, dinas dan balai di beberapa kabupaten kota, tempat almarhum melakukan perjalanan beberapa hari sebelumnya pun dilakukan tracing dan swab tes. Hasil swab tes diperkirakan akan keluar minggu ini. Saya berkomunikasi dengan keluarga Pak Solihin bahwa beberapa hari yang lalu mereka mengadakan pertemuan keluarga itu dengan protokol yang sangat ketat. Karena ada beberapa orang dokter di keluarga Pak Solihin ini. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwa COVID itu tidak mengenal siapapun. Kemudian kita di Pemda tentunya turut berbelas Bukawa dan langkah-langkah kita sudah melakukan. Ya, ada beberapa lokasi ya termasuk BPSDM, kemudian termasuk juga Dinas Kelautan, itu semuanya di swab. Kalau kita di BPSDM kemarin, di Kelautan mungkin hari ini, kemudian beberapa hari sebelumnya beliau melakukan perjalanan, itu ke balai-balai juga ke Dinas di beberapa kabupaten kota, itu juga kami lakukan swab. Dan mungkin hasilnya beberapa hari ini akan diketahui. Solihin pernah menjadi PJS Wali Kota Bandung selama empat bulan. Kala itu mengisi kepemimpinan kota Bandung saat Ridwan Kamil dan Odet Amdanyal melakukan kampanye pilkada. Almarhum mengemban PJS Wali Kota Bandung selama empat bulan terhitung dari bulan Februari hingga Juni 2018. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!